Ini merupakan salah satu proyek strategis nasional di Provinsi Lampung yang sudah dikerjakan sejak tahun 2020. Karena memang problem besar hampir di semua kota, di negara kita ini adalah urusan air bersih untuk rumah tangga. Dan SPAM ini akan melayani lebih kurang 60 ribu rumah tangga dibangun dengan anggaran Rp1,38 triliun dengan skema KPB. Saya melihat tadi airnya sangat bersih dan yang disampaikan Budirjen katanya lebih bagus dari, lebih bersih, lebih bagus dari air kemasan. Karena NTU-nya 0,278 padahal standar dari Kemenkes itu 3. Kalau air kemasan 0,8. Jadi lebih bagus. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini sistem penyediaan air minum SPAM Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung saya nyatakan diresmikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!